Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa barik ala nabi Muhammadu alihi wa ashabihi utabi'in yalahum ihsan illa yaumittin bi'adadhi rahmatillah Perkenalkan, nama saya Akbar Alauddin Gimnastiyar dari Cikarang, Bekasi Semoga Buya beserta seluruh keluarga dan juga seluruh para santri al-bahjah senantiasa diridai ila Allah subhanahu wa ta'ala hingga kelak kita bisa bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam di surga fardaus nanti amin amin ya rabbal alamin Afan Buya, saya izin bertanya saya pernah mendengar pernah mendengar ceramah dari seorang ulama yang sekaligus beliau ada seorang Habib muda yang terkenal akan ceramahnya yang tegas dan berani di dalam ceramah tersebut beliau menyampaikan mengenai tentang keutamaan salawat yang pada intinya adalah jika seseorang itu bersalawat misalkan seseorang bersalawat ya rabbi salli ala muhammad maka salawat orang tersebut dibawa oleh malaikat di hadapan kubur baginda Nabi kemudian malaikat tersebut menyampaikan kepada baginda Nabi akan orang-orang yang telah bersalawat ya Rasulullah fulam din fulan fulam din fulan bersalawat kepadamu kemudian Rasulullah berkata kepada malaikat bahwa salawat orang tersebut menghadap Allah kemudian Rasulullah kemudian malaikat tersebut menyampaikan akan orang-orang yang telah bersalawat kepada Rasulullah ya Rasulullah ya Allah fulam din fulan fulam din fulan fulam din fulan telah bersalawat kepada kekasihmu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kepada malaikat akan aku ciptakan dari setiap akan aku ciptakan dari setiap huruf dari salawat yang mereka baca 360 malaikat yang memiliki 360 kepala setiap kepala memiliki 360 wajah setiap wajah memiliki 360 mulut setiap mulut memiliki 360 lidah malaikat-malaikat tersebut memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang bersalawat dan malaikat-malaikat tersebut tidak berhenti memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang bersalawat sampai dosa-dosa orang tersebut diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang saya ingin tanyakan adalah benarkah akan hal tersebut atas jawabannya kurang lebihnya saya mohon maaf kepada semuanya wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh waalaikumsalam wa ta'ala tentang keutamaan-keutamaan salawat sudah sangat banyak sudah sangat cukup kalau seandainya kita mendengar kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sekali dibalas oleh Allah sepuluh kali lipat sudah sangat cukup kabar gembira bahasa yang bersalawat kepada aku akan dekat tempatnya paling banyak salat tempatnya dekat kepada aku sudah sangat cukup kalau kita bersalawat bersalam kepada Nabi Nabi membalas kepada kita sudah sangat cukup nah ada pun berita-berita semacam itu adalah kita kita tawakuf kita tidak tahu dan kita tidak pernah membaca dalam buku-buku catatan karena kita urusan akhidah kita tidak akan membawa kepercayaan suatu yang benar dengan dalil yang benar supaya kita tidak membawa asal kisah bukan setiap cerita menarik lalu kita hadirkan di majlis kita tidak mengatakan itu batil akan tetapi baunya kita arahkan ada yang lebih jelas lebih pasti jadi kadang orang mana ada kisah fadu'il amal tentang keutamaan-keutamaan amal kadang ada tambahan-tambahan riwayat-riwayat yang tidak ada dari Nabi SAW untuk memotivasi orang tidak perlu kita dengan riwayat yang tidak benar cuman kita tidak bisa mengatakan seperti apa riwayat itu cuman tidak perlulah kita tengok riwayat-riwayat semacam itu karena dari kisahnya ada aromanya aroma yang perlu dicek kembali perlu dicek kembali dan kami sampaikan kepada siapapun juru dakwah pembawa pesan-pesan kemuliaan itu juga kita tidak menyalahkan mohon maaf itu hendaknya kita harus waspada khawatir kita kepleset membawa riwayat-riwayat yang ternyata tidak benar dari Bakin dan Nabi SAW dan hukumannya besar yang berdusa atas nama Nabi tempatnya di neraka maka kita waspada yang demikian itu jadi baca saja riwayat tentang sholawat Nabi yang lainnya sudah sangat cukup untuk yang seperti itu kita tawakuf kita akan tanyakan kepada ahlinya cuman kita bisa membaca aromanya baunya hadis semacam itu perlu dicek kembali dengan serius dan setelah itu kita jujur di saat mengeceknya bukan hanya karena kitab itu ditulis oleh guru saya ayah saya bukan sebab kebenaran urusan dengan Nabi jangan main-main biarpun untuk membela Nabi kalau dengan cara yang tidak benar berdusta Nabi juga marah dulu ada orang pecinta Al-Quran sangat mencinta Al-Quran lalu melihat orang pada berpaling dalam Al-Quran membuat hadis palsu tentang Al-Quran sebanyak-banyaknya tapi tetap dimurkai tidak benar semacam itu jadi tolong kepada siapapun kalau ingin menghadirkan adalah riwayat yang pasti yang tidak akan terjadi hilaf di dalamnya adapun itu nanti ternyata kalau mau hadis kita hadirkan pada majlis selanjutnya yang jelas daripada aroma cerita jadi para muhadith menyebutkan ada hadis aromanya bisa dicium dari maknanya yang lafatnya itu menunjukkan kalau itu adalah perlu dicek kembali ada semangat yang mengatakan langsung tidak ada asalnya atau hadis itu maudu atau apa dari aromanya dan memang kalau kita kembalikan kepada kepada kuasa Allah ya sangat mungkin cuman urusan ilmu tidak begitu kalau urusan mungkinkah Allah menciptakan itu semua ya mungkin kenapa tidak tapi urusan ilmiah tidak seperti itu harus kembalikan kepada buku-buku yang jelas ilmu yang jelas sandaran yang belas dasar yang belas karena itu akan disampaikan kepada orang jangan sampai kita gembar-gombarkan satu riwayat ternyata disitu adalah riwayat yang tidak benar malah kita dosa kepada Baki Nabi S.A.W baik seperti itu Allah setelah Anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Baki Nabi Muhammad S.A.W wa'alihi wa'alihi wa'asuhbihi wa'asalam S.A.W 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 S.A.W